Kitab Hadith 9 Imab, Sahih Muslim, Kitab, Iman, Bab, Penjelasan Tentang Iman, Islam, dan Isan. Nomor 9 Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan, yang berhak disembak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji kebaitulah jika kamu mampu berpergian kepadanya. Dia berkata, kamu benar. Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenarkannya. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dia berkata, kamu benar. Dia bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang isan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, kapankah hari akhir itu. Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia bertanya, lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Kemudian dia bertolak pergi, maka aku tetap saja heran. Kemudian beliau berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itulah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubari dan Abu Kamil al-Jahdari serta Ahmad bin Abda. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Yazid dari Matar al-Warok dari Abdullah bin Guraidah dari Yahya bin Yahmar. Dia berkata, ketika Mabad berkata dengan sesuatu yang dia bicarakan tentang masalah takdir, maka kami mengingkari hal tersebut. Dia berkata lagi, lalu aku melakukan haji bersama Humaid bin Abdurrahman al-Gimiyari. Lalu mereka menyebutkan hadit dengan makna hadit kahmas. Di dalamnya terdapat sebagian tambahan dan kekurangan huruf. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said Al-Katan telah menceritakan kepada kami Usman bin Giyats telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Guraidah dari Yahya bin Yahmar dan Humaid bin Abdurrahman. Dan keduanya berkata, kami bertemu Abdullah bin Umar, lalu kami menyebutkan tentang takdir dan pendapat mereka tentangnya. Lalu dia mengisahkan hadit tersebut sebagaimana hadit mereka dari Umar Ratliallahu, Anhumah dari Nabi, dan di dalamnya terdapat suatu tambahan dan pengurangan. Dan telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Assysyair telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Al-Mutamir dari Bapaknya dari Yahya bin Yahmar dari Ibnu Umar dari Umar dari Nabi dengan semisal hadit mereka. Terima kasih telah menonton!